oke mohon pos abis tadi memang udah ya pak abis ini kan sudah memiliki ippal tapi, orang ada biogas jadi sih karena di ippal sama ippal maksudnya iya kan menurut persoalanan iya pak nah iya kan diangkut ippal sama ippal jalan nggak apakah kita jalan terus kayak gitu langsung, enjing-enjing nah itu maksudnya, kalau muntus garing kan diangkutkan itu ke mana Permasalahan pembuangan limbah kotoran sapi dari peternakan yang ada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, setiap tahun selalu muncul ke permukaan. Seolah permasalahan tersebut tak kunjung usai. Padahal sudah beberapa kali pemerintah daerah Kabupaten Kuningan melakukan pertemuan dengan para peternak dan dinas LH Kabupaten Kuningan pun sudah memberi surat edaran agar mereka tidak membuang limbah sembarangan. Namun, edaran tinggal lah edaran. Hingga kini produk kotoran sapi dari peternakan di sekitar Cipari tersebut tetap jadi permasalahan. Memang ada api sedaya menguali, api tetap harus mengambil impal. Tentu orang ada biogas. Ada di impal sama impal, maksudnya. Iya kan lupa persoalanan, iya Pak. Iya, kenapa dianggut. Ipal sama impal jalan. Aik, adik sama isa, pada diri. Aiknya gitu langsung deh. Aik, enjing-enjing deh gitu kan. Nah, itu. Terutama bagi pemukiman penduduk yang ada di bagian hilir. Sabtu 24 Agustus 2020, seorang anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan melakukan monitoring kepeternakan di Kelurahan Cipari tersebut untuk melihat kondisi sebenarnya terkait pembuangan limbah kotoran sampi itu. Anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang bernama Sri Laila Sari tersebut meminta semua stakeholder bisa bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kediatan hari ini kita sidak ke lingkungan yang terdapat dari kotoran sapi. Kita akan melakukan sidak. Nah ini permasalahannya dari mana? Ini kita kan lagi kontrol untuk wilayah sebelah timurnya ya. Nah ini ternyata ada beberapa kotoran sapi yang mengandat di sebelah tengah. Kita sekarang mau ke arah ke atas. Kita terus sama petugas. Ini sebaru sidak hanya baru singkatan di wilayah sungai ya. Depan saya ingin akan merencanakan sidak ke kandang-kandang sapi yang kelihatannya bersih. Nah ini kemana dibuangnya? Jangan sampai mereka membuang kemarangan. Termasuk aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah saya berharap penyakitannya juga kuat ya. Karena ini sudah berkali-kali. Karena diadah juga sudah mengingat berkali-kali kepada peternak sapi agar membuang sampah, membuang limbah kotoran sapi. Ini ya, tempat yang memang seharusnya. Memang masih banyak beberapa para peternak sapi yang memang membuang sembarangan. Termasuk ini juga kita mau berkali-kali ke kotoran sapi yang sudah di sekitaran 1 meter. Ini kalau ujab ini, si kotorannya ini di sini. Nah ini siapa yang mau ini? Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan melalui bidang pengendalian pemulihan dan pendegakan hukum lingkungan menanggapi bahwa permasalahan pembuangan kotoran hewan ini sudah lama terjadi. Pihaknya mengakui terus mencari solusi yang tepat agar permasalahan bisa terselesaikan. Pembuangan ini sudah berlangsung lama dan kita mau mencari solusi untuk menyelesaikannya seperti apa. Untuk LH, kita sudah bikin suara kendaraan tentang pengelolaan kotoran hewan ini di antaranya adalah bahwa pengelolaan kotoran hewan adalah kewajiban dari peternak. Jadi, salah satu poinnya itu, kewajiban peternak. Jadi, peternak harus menyediakan sarana-pasarana untuk mengolak limbah tersebut. Salah satunya juga tidak membuang kotoran hewan itu ke saluran. Tanpa pengolahan itu. Karena dampak pembuangan limbah ini sangat beresahkan warga yang ada di pemukiman di bawah daerah itu. Bahkan, limbah kotoran sapi itu sudah masuk mencemari hingga ke daerah Windu Herang dan Purwawinangun, Kabupaten Kuningan. Masalah himbauan untuk masalah prohe kotoran sapi dan sudah hampir tiga tahun, ini terus-terusan dihimbau. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah, kami dari Gia Koperasi Mah sudah mengintruksikan membuat IPA untuk menampung masyarakat sumbangan, membuat IPA itu dari Koperasi ngasih sumbangan 500 ribu per satu peternak. Itu dari Koperasi, supaya kenapa ngasih sumbangan 500 ribu? Kalau tidak ada sumbangan gitu, jadi kurang-kurang di kurang tangkap. Tapi kalau sudah dipancing sama dana Koperasi 500 ribu, ya akhirnya ya Alhamdulillah sekarang hampir sudah hampir 300 peternak membuat IPA itu penanganan dari Koperasi selain dari tiap saat, tiap darabat, tiap apa-apa, Koperasi. Dan kalau ada RAT, tunggu dulu para peternak menghimpung, benar-benar menangani koperasi. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan dari LKM dari LH dan juga ada Ibu dari Komis Tiga Gerindra dan dari LH mungkin ini menendak lanjut di Dapat yang kemarin, rencana adanya penyekatan dan juga ada, Alhamdulillah, ada yang beri kawalan juga hari ini mobil untuk buat dari kabupaten untuk menemukan foto rancuran sudah beres dan Insya Allah hari Kamis akan kita pergunakan untuk melangkut foto rancuran. Dan ini merupakan syarat-syarat bahwa semua dari mulai pemerintahan Kabupaten, Dinas, dan juga dari Ibu Dewan untuk perhatian kepada kami, saksisnya keurahan Kitarik dalam kepenanganan. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan juga sudah mengupayakan untuk membantu petenak dengan armada truk pengangkut kotoran sapi untuk pembuangan. Kemudian pemerintah Kabupaten Kuningan pun telah menyiapkan lokasi untuk pembuangan limbah kotoran tersebut. Akankah permasalahan limbah kotoran sapi ini terus menghantui warga di sekitar daerah aliran pembuangan di bawah Kelurahan Cipari dari tahun ke tahun? Semoga segera bisa diselesaikan dan solusi terbaik bisa didapatkan. Naksubarnas Kabupaten Kuningan Jawa Barat mengabarkan untuk kuninganreligi.com Terima kasih telah menonton!